Kalau yang dibayangkan itu adalah menyatukan kembali OJK dengan BI, seperti Bank of England, itu adalah suatu keputusan besar karena mengubah undang-undang dan cukup lama waktunya. Jadi saya pikir harmonisasi yang terjadi itu sudah cukup baik saat ini. Hanya kalau tahapan menuju itu memang alasannya harus krusial, harus jelas bahwa efektivitas dari pendataan dan sebagainya itu salah satu alasan menjadi tidak efektif ketika itu dipisah OJK dan BI. Ternyata BI yang mengawasi. Kalau sekarang kan perbankan bukan OJK mengawasi keseluruhan, bukan hanya perbankan tapi juga non-bank. Dimana dulu non-bank ini adalah bagian dari Kementerian Keuangan. Saya pikir ini adalah hal yang sangat krusial. Apakah memang dirasakan setelah adanya OJK itu tidak efektif pengawasan itu. Karena kalau memang masih efektif, ya buat apa? Dirubah lagi. Karena itu mengubah undang-undang, sangat lama, sangat serius. Jadi kalau kita lihat yang penting fungsi dari masing-masing Kementerian Keuangan terhadap Kebijakan Fiskal, Kementerian. Sementara OJK adalah mengawasi sistemnya dari sisi perbankan dan non-perbankan. Dan yang satu itu adalah Bank Indonesia dari sisi polisi makro perbankan keseluruhan. Jadi ini ketiga entitas ini bisa saja berjalan efektif kalau memang tidak ada hal-hal yang dianggap menghambat. Nah saya lihat yang menghambat itu biasanya argumen dasarnya itu adalah data. Kalau dulu itu data perbankan semua terorganize jadi gampang. BI dan sistem perbankan. Sementara Kementerian Keuangan mengawasi yang non-banknya. Nah ini yang pertanyaan besar kita. Evaluasi itu harus dilihat pada sisi OJK-nya sendiri. Benarkah sementara ini dengan berbagai dilema ya. Karena misalnya ada kasus besar seperti Jiwas Raya itu menunjukkan OJK tidak efektif. Sehingga lalu dikatakan perlu dikebalikan saja. Sehingga pengawasannya efektif di Kementerian Keuangan itu pertanyaan besar. Karena memang kalau kita lihat apa arti efektif kita sama ada forumnya untuk mengawasi itu secara efektif. Dari situasi dan kondisi yang berkembang kemudian evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh semua lini masyarakat. Apakah yang Anda lihat Ibu? Apakah nanti ada semacam jaminan kalau sepertinya dari kalkulasi juga Anda Ibu Nina efektifitasnya akan jauh lebih tinggi jika OJK dan BI ada di bawah satu komando yang sama? Tidak sepenuhnya. Jadi yang penting di sini koordinasi. Dan di sini ada forum stabilitas sektor keuangan. Jadi sebetulnya forum itu yang diperkuat. Kalau saya lihat saat ini dengan adanya contoh kasus besar, ada Jiwas Raya, di sana ada Asabri, atau ada berbagai model asuransi yang bermasalah hari-hari ini. Dan juga di sisi satunya perbankan, juga ada masalah juga di perbankan, di beberapa bank. Jadi kita lihat pada saat itu, benarkah ini tidak berjalan? Nah, kalau itu tidak berjalan berarti forum stabilitas sektor keuangan yang belum efektif. Jadi saya lihat kalau tadi pertanyaannya apakah BI dan OJK dalam satu komando, saya pikir forum stabilitas itu menyatukan. Ada OJK, BI, Kementerian Keuangan dengan LPS. Jadi di situ sudah mengatur tatas makro dari keadaan keuangan Indonesia. Hanya pertanyaannya, lead-nya itu siapa? Karena dulu itu lemparan. Karena dulu pernah menjadikan saat century. Jadi ini contoh bagaimana krusialnya. Apakah itu komando di tangan presiden langsung, yang langsung mengawasi. Jadi presiden bisa memutuskan cepat. Tapi apakah memang presiden tidak mau neko-neko di situ, tidak mau susah, dan silahkan saja ditaruh di forum, sehingga berkempat ini lempar-lemparan. Siapa yang bertanggung jawab kalau ada krisis terhadap perbankan, atau krisis kepada asuransi, seperti itu.